selamat menikmati dengan guru yang ada di madrasa jadi kita ingin juga bahwa di madrasa itu ada satu unit research and development misalnya yang mungkin saat ini belum bisa terakomodir dengan baik tapi harapannya dengan adanya guru baru yang nanti benar-benar bisa mahasiswa itu benar-benar bisa membangkankan bakar luminatnya usia akreditasi pera ini yang sudah dilakukan sejak dulu di madrasa itu sebenarnya akan kandang perusahaan atau headpiece masa penyakitnya sampai Mei 2020 tapi alhamdulillah kemarin di akhir Maret berisi tentang data-data perkembangan koden yang akan diakses oleh asesor jadi kita sudah sampai ke BAMPT di akhir Maret nah ini tinggal proses visit kita sekarang ada sesi ketiga sesi ketiga ini sesi ketiga ini cukup menarik sesi ketiga ini cukup menarik dengan nama Saka Saka Sambung Kata jadi kita akan pertanyaan Sambung Kata nanti konsepnya mungkin Bapak bisa sampaikan kata-kata yang pertama terlintas dalam benar Bapak seperti itu waktunya berapa secepatnya kalau bisa satu atau dua detik saja jadi ini hampir seperti pertanyaan cepat seperti itu tapi lebih kesambung kata ketika saya menyampaikan pertanyaan Bapak bisa menyambung dengan kata selanjutnya seperti itu nanti bakal ada sesi juga untuk menjelaskan dari setiap jawaban yang Bapak sampaikan untuk pertanyaan yang pertama ya untuk pertanyaan yang pertama saya merasa paling senang ketika belajar belajar lalu selanjutnya jika dapat mengulang waktu maka saya akan akan mempertariki akan mempertariki hijrah hijrah menjawab lalu yang selanjutnya juga kondisi tertampan Bapak ketiga kondisi tertampan Bapak ketiga diharap di sini ok ya saya masih, ada lagi mahasiswa PAI tidak tahu kalau saya Suka tidur Suka tidur Jadi kalau teman-teman mahasiswa yang suka tidur Ternyata Pak Mizan ini juga punya hobi yang sama Itu kebutuhan kita gitu ya Pak Lalu pertanyaannya terakhir nih Bapak Saya akan pilih nomor 10 Nomor 10 Oke Bapak kita coba Kuang satu persatu ya Yang bertanya yang pertama Saya merasa paling senang ketika belajar Kenapa Pak merasa senang sekali ketika belajar Tidak tahu itu saya rasakan ketika saya awal datang ke Jorja Mungkin karena atmosfernya Atmosfernya berbeda Jadi misal waktu ngopi di kafe Pas mahasiswa itu kan ada banyak forum-forum diskusi Ternyata mobil saja ada muatan keilmuannya Dari sana terpanggil Terpanggil Terus sering ikut seminar Sehingga Biasanya merasa ada tambahan baca Nah tambahan ilmu Jadi kalau ada anak-anak ngobrol Atau teman-teman lagi ngobrol Pasti saya bergabung Meskipun minimal Saya mendengarkan Pocok diskusinya Pocok diskusinya Pocok diskusinya Kalau mungkin di BNI sendiri sih Pak Ada nggak sih Pak pocok-pocok diskusinya Insya Allah Sebenarnya sudah dikembangkan oleh teman-teman Membagi Markom juga punya Ambil untuk bisa mengembangkan itu Nah ke depan ini Mudah-mudahan bisa terlaksana Saya ingin nanti ada Semacam kajian pemikiran pendidikan islam Kajian pemikiran pendidikan islam di PAI Itu Basisnya kayak Kelompok-kelompok diskusi Jadi saya ingin ngajak mahasiswa Ngajak dosen Membagi satu topik Pemikiran pendidikan islam Itu mungkin yang saat ini Saya sendiri Pak Merasa itu benar-benar butuh Untuk teman-teman PAI Khususnya Biar kita Enggak Pakir ilmu Biar kita juga tahu Bahwa dunia ini ruas Seperti itu Lalu menuju pertanyaan yang kedua Ya Pak Jika dapat mengulang waktu Saya akan Memperbaiki diri Kenapa Pak Kalau ingin Memperbaiki diri Saya jadi Menurut saya itu Sebenarnya ada hal-hal yang harus Yang bisa Saya lakukan Dengan lebih Contoh Misal Kayaknya saya ini punya Potensi untuk Menulis puisi Tapi dulu itu Tidak pernah saya Optimalkan Jadi ya dulu Sebenarnya saja Mungkin memperbaiki diri Untuk bisa berkarya dengan Lebih Terus contoh lagi Saya tadi Bobinya main bola Dulu saya pas SDMTKS itu Ikut SSB Kebetulan Pernah diikutkan Tim seniornya Itu tingkatkah depan Atau Tingkatkah Jadi saya Dulu saya Seriusi main bola Jadi sekarang bisa jadi dosen Sekalibus bisa jadi Semisal main PSS Berbeda Tetap satu Pertanyaan yang ketiga Kondisi tertampan saya Ketika Berada di depan istri Kenapa Ngerasa paling tampan ketika Berada di depan istri Selama ini Yang secara jujur Menyatakan bahwa Saya tampan adalah istri saya Jadi yang lain Masih malu-malu Kalau saya ingin Dibilang tampan Saya harus punya istri Buat para laki-laki Yang mungkin sudah memiliki istri Nah Menjadilah paling tampan Berhadapan istri kalian Yang belum punya Bersabar Saya juga masih sabar Menanti Oke Bapak Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang keempat Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang keempat Mending kita minum kopi dulu Lebih lega Enak Siapa tadi yang buat Yang jelas bukan saya Ada yang buat Tumpah tadi Pak Kita masuk ke pertanyaan yang keempat Ya Pak Mahasiswa PAI Tidak pernah tahu Kalau saya suka Suka tidur Suka tidur ya Suka tidur Tanya lagi beliau Pak Misalnya suka tidur Kenapa Pak Suka tidur Tidak tahu ya Itu bawaan Bawaan Tapi mungkin ada yang tahu Kalau saya suka tidur Tapi banyak yang mungkin tidak tahu Tidak menyadari Iya Tapi setidaknya dengan tidur itu Kita mengerangkan kepada Badan kita untuk beristirahat Mungkin karena aktivitas yang padat Dari Pak Mizan ini Jadi Pak Mizan kadang Ya wajar ketika suka tidur Saya pun juga mahasiswa Suka tidur Meskipun waktu tidur Saya banyak Saya juga suka tidur Jadi memberikan bahas yang sepanas yang untuk tubuh kita Itu bahasa yang baik untuk kita yang suka tidur Bapak kita masuk ke pertanyaan yang terakhir Jadi saya memilih nomor 10 Kenapa Bapak memilih nomor 10? Iya karena untuk menghindari 1 dan 2 saja Mungkin dari nomor 1 dan 2 Jadi pilihnya 10 10 ini kayaknya juga ini Pak Ya dulu nomor 10 itu Nomor yang sering saya pakai Di kostum bola saya Meskipun saya dulu posisinya back Nomor punggungnya nomor 10 Kalau saya lihat nomor 10 itu Pahlawan kesukaan saya waktu SD dulu Siapa? Siapa? Kapten Tsubasa Itu nomor punggungnya nomor 10 itu Pak Kalau nonton itu Berapi-api Giring bola aja dari ujung ke ujung 1 menit lebih Di waktunya tinggal berapa detik Tapi giringnya bisa bermunit-menit Itu salah satu mil favorit saya waktu SD itu Kapten Tsubasa Kapten Tsubasa Kita sebenarnya sih Saya soalnya sempat nonton itu juga Oh segera sih Pak Saya yang terlalu muda Mungkin ini Pak Ada dari beberapa pertanyaan tadi Ada pertanyaan mungkin terkait PAI Ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa PAI Dan teman-teman mahasiswa FHI Ada juga tadi pertanyaan Saka gitu Pak Sambung kata kayak gitu Mungkin ini sebagai penutup Pak Sebagai sesi terakhir Ada nggak sih Pak Mungkin kesan atau pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman PAI Atau khususnya PAI Apa sih yang mereka harus melakukan? Humpung masih jadi mahasiswa Apa yang ingin Bapak sampaikan? Saya pikir terus dan sungguh-sungguh untuk senantiasa berbuat baik Berbuat baik tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk sesama Untuk teman-teman untuk lingkungan sekitar Dan saya pikir ketika masih menjadi mahasiswa Terlebih di Jogja atmosfernya sangat mendukung Jadi rugi kalau misal cuma setelah kuliah di kelas Lalu menunggu kuliah kekos Bisik kuliah lagi di kelas kekos lagi Jadi manfaatkan sebaik mungkin waktunya Jadi jangan tiru saya yang suka tidur tadi Memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk menggali apapun Menggali apapun Termasuk menggali sesuatu yang mungkin berbeda dengan kita Jadi itu redupkan potensi yang ada ya Pak ya Mumpung di Jogja atmosfernya berbeda Jadi teman-teman mungkin bisa lebih produktif Bisa lebih meningkatkan jam terbangnya teman-teman Saya kan beda ketika atmosfernya di rumah Di rumah itu kalau menurut saya itu Definisi rumah adalah tempat untuk kita istirahat Jadi gak boleh ada kerjaan di rumah Ya meskipun nanti sampai rumah Tetap harus ada kerjaan lagi Tapi menurut saya sebagai pribadi yang pulang balik ke rumah Semua pekerjaan itu kita selesaikan di kampus Kita manfaatkan waktu atmosfer kita di kampus Dan ketika kita sampai rumah kita benar-benar di istirahat Dan terkait tadi Bapak juga menyampaikan Jadilah baik dimanapun kita berada Dan saya mungkin punya sedikit yang pernah saya bintarkan dari orang-orang Mungkin orang-orang icak-orang berkata Menjadi orang penting itu memanglah hal baik Tapi menjadi orang baik itu jauh Nah, seikin ini dari kami Orang-orang punya maaf Semoga kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya Kita sampai jumpa Kita sampaikan dadang kepada teman-teman di sana Sampai jumpa Semoga kita dipertemukan dalam pribadi yang lebih baik lagi Bilahi Taufiq Wahidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe, like, and subscribe Semoga ini bermanfaat Terima kasih Bilahi Taufiq Wahidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih